Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel materi teladan Masih bersama saya Yoko Dubrastio Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan senyawa hidrokarbon Dimana yang akan kita bahas nanti terkait dengan pendahuluan senyawa hidrokarbon Ini merupakan materi kimia kelas 11 SMA Baik langsung saja Jadi yang dimaksud sebagai senyawa hidrokarbon disini Yaitu adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon dan hidrogen Jadi ini sesuai dengan namanya hidrokarbon Berarti terdiri atas hidrogen dan karbon Dan disini merupakan suatu senyawa organik Berarti kalau ada senyawa organik ada juga senyawa anorganik Apa perbedaan antara organik dengan anorganik Nah perbedaannya adalah Untuk senyawa organik ini Atom karbonnya itu berperan sebagai atom pusat Sementara yang senyawa anorganik ini atom pusatnya selain atom karbon Kemudian kalau dilihat dari ikatan antar atomnya Senyawa organik ini umumnya berikatan kovalen nonpolar Sementara untuk anorganik ini umumnya berikatan ion Kemudian dilihat dari reaktifitasnya Senyawa organik ini cenderung dia kurang reaktif Sementara pada senyawa anorganik dia lebih reaktif dalam hal reaksinya Contoh misalkan Untuk senyawa organik ini untuk sintesisnya perlu reaksi yang Dalam waktu yang sangat lama Tetapi yang anorganik itu Langsung dicampur saja dia langsung terjadi reaksi Contoh misalkan reaksi asam basah ya Asam fluorida dengan natrium hidroksida Ini salah satu contoh reaksi yang anorganik Jadi ketika dua zat itu dicampurkan langsung terbentuk reaksi disitu Tanpa menunggu waktu yang lama Nah kita lanjutkan Untuk senyawa organik ini mudah terbakar atau mudah terurai Sementara yang anorganik tidak mudah terbakar atau tidak mudah terurai Kemudian ketika dilarutkan dalam suatu pelarut Senyawa organik ini Umumnya dia hanya larut dalam pelarut yang nonpolar Atau pelarut-pelarut organik ya Contohnya misalkan Hiksana itu adalah contoh dari pelarut yang nonpolar Kemudian untuk yang senyawa anorganik Ini dia larut umumnya dalam pelarut-pelarut yang bersifat polar Polar dan nonpolar kalian pasti sudah dapat mendapatkan materinya di kelas 10 ya Jadi di materi ikatan kimia dan polaritas senyawa Selanjutnya untuk titik leleh dan titik didihnya Senyawa organik ini cenderung lebih rendah titik leleh dan titik didihnya Contoh misalkan alkohol ya Alkohol itu kan kalau dipanaskan Untuk mendidih kan hanya butuh suhu yang tidak begitu tinggi Paling hanya sekitar 70 derajat celcius untuk alkohol Kemudian kalau anorganik ini titik leleh dan titik didihnya Ini cenderung lebih tinggi Contoh misalkan garam dapur kalau untuk yang anorganik Jadi ketika garam dapur itu mau dilelehkan saja Dia butuh suhu yang sangat panas Coba bayangkan kalau misalkan kalian punya garam dapur di rumah Kalian panaskan saja kan belum tentu dia meleleh Karena untuk melelehkan garam dapur ini perlu suhu yang sangat tinggi Contoh dalam kehidupan sehari-hari Alkohol ini adalah contoh senyawa organik Ini biasanya kita manfaatkan untuk antiseptik ketika kita terkena luka Misalkan jatuh kena luka biasanya diberikan alkohol untuk antiseptik Kemudian gas butana Ini biasanya sebagai komposisi dari LPG Ini kita manfaatkan untuk memasak dalam kehidupan sehari-hari Kemudian contoh lain adalah gas asetilena atau C2H2 Ini dimanfaatkan untuk pengelasan logam gas asetilena ini Untuk yang anorganik contoh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Yaitu adalah NaCl atau garam dapur Atau juga bisa batu kapur CaCO3 Ini merupakan batu yang biasanya digunakan untuk fondasi ketika kita membuat rumah Ini adalah salah satu contoh senyawa organik juga Kemudian berikutnya adalah Kenapa atom karbon itu dapat membentuk senyawa yang sangat banyak Bayangkan dalam kehidupan sehari-hari itu yang senyawa organik itu banyak Contoh mudahnya ada glukosa Kemudian ada butana Ada propana Ada bensin itu juga termasuk senyawa hidrokarbon Kenapa atom karbon itu mampu membentuk senyawa yang sangat banyak Karena dia punya keistimewaan Apa saja keistimewaan atom karbon Nah yang pertama Atom karbon ini terletak pada golongan 4A Sehingga dia memiliki elektron valensi yang jumlahnya adalah 4 Dimana keempat elektron valensinya ini mampu membentuk 4 ikatan kovalen Kalau digambarkan Nah ini C itu punya 4 elektron yang ini nanti mampu berikatan secara kovalen Baik sesama atom C ataupun dengan atom yang lain Kemudian yang kedua Atom karbon ini terletak pada periode yang kedua Ya atau dia punya kulit elektron sampai tingkat energi kedua Sehingga memiliki jari-jari atom yang relatif kecil Dan ini memiliki akan menyebabkan dia memiliki ikatan kovalen yang sangat kuat Karena jarak antara inti atom dengan elektron terluarnya tidak begitu jauh Maka ikatan yang terjadi pada atom karbon ini ikatannya relatif lebih kuat Nah kemudian yang ketiga ikatan antara atom karbon ini dapat berupa ikatan tunggal Nanti nama hidrokarbonnya disebut sebagai alkana Atau ikatan rangkap 2 nanti disebut sebagai alkena Ataupun rangkap 3 disebut sebagai alkuna Contohnya adalah seperti ini Jadi ini kalau C nya itu tunggal semuanya Nanti dia adalah alkana Nah ini kenapa kok hidrogennya itu ada 3 Ingat kembali bahwa C ini hanya mampu membentuk 4 ikatan kovalen Baik dengan sesama atom C ataupun dengan atom lain Nah disini kalau C nya itu yang 1 sudah berikatan dengan C yang sisi kanannya Maka 3 ikatan yang lain ini dilengkapi oleh hidrogen Maka disini disebut adalah CH3 disini Atau bisa ditulis dalam bentuk H3C Yang sebelah kanan juga sama disini Ini C nya sudah dipakai untuk berikatan 1 dengan sebelah kiri Maka tinggal 3 hidrogen yang mampu dia ikat Untuk CH3 Ini adalah alkana Alkena oh berarti katanya adalah rangkap 2 disini Nah kenapa kok ini hidrogennya yang diikat hanya 2 pada C yang disini Karena ini sudah 2 ikatan dipakai di sebelah kanan Berarti masih menyisakan 2 ikatan yang bisa digunakan untuk berikatan dengan hidrogen Maka ini membentuk CH2 atau H2C Begitu juga yang sisi kanannya Yang juga CH2 disini Nah kalau rangkap 3 atau alkona Ini kan C nya kan sudah menggunakan 3 tangannya untuk berikatan dengan C yang lain Maka tinggal menyisakan 1 hidrogen Sehingga membentuk ikatan CH atau HC saja Terus ikatan rangkap 3 kemudian CH kembali Nah ini adalah contoh dari ikatan yang terjadi antar sesama atom karbon Saya berikan contoh lain untuk menentukan bagaimana menentukan jumlah hidrogen yang diikat dalam suatu rantai karbon Jadi misalkan begini Jadi misalkan begini Saya punya ikatan C kemudian C kemudian ikatan rangkap C lagi Nah ini adalah Nah C disini ini sudah berikatan 1 ikatan dengan yang C sebelah kanannya Berarti ini masih tinggal sisa 3 ikatan Maka ini tinggal tambah saja dengan 3 hidrogen Ini yang C yang tengah ini sudah dipakai berapa ya dikatannya Sudah dipakai 3 yaitu di sisi kiri ada 1 Di sisi kanan ada 2 karena rangkap 2 Berarti masih perlu 1 hidrogen lagi untuk melengkapi Dia punya 4 ikatan kovalen Kemudian C yang paling kanan disini Karena ini sudah dipakai 2 ikatan di sebelah kiri Berarti masih menyisakan 2 untuk hidrogen Jadi ini hidrogennya perlu 2 disini Nah ini nanti cara untuk menentukan Berapa jumlah hidrogen yang terikat pada setiap atom karbon Nah selanjutnya Dilihat dari macam-macam hidrokarbon Ternyata hidrokarbon ini memiliki beberapa macam Tergantung dari dasar pengelompokannya Yang pertama disini Didasarkan pada homolog atau pada keluarganya Didasarkan pada homolog itu nanti ada alkana Alkena dan alkona Kalau alkana ini nanti hidrokarbonnya semuanya berikatan tunggal Contoh misalkan disini Nah ini kalau ikatannya adalah tunggal Berarti dia masuk homolog alkana Kalau alkana itu Di dalam ikatan rantai karbonnya Itu minimal ada 1 ikatan rangkap 2 Atau dia memiliki 1 ikatan rangkap 2 Nah disini sudah termasuk alkana disini Karena disini sudah ada rangkap 2 nya Kemudian kalau alkona berarti ikatannya adalah rangkap 3 Nah disini adalah contoh senyawa alkona Dimana ini ada ikatan rangkap 3 dari sesama atom karbonnya Ini dilihat dari homolognya Atau berdasarkan homolognya Kemudian kalau dilihat dari ikatan antar atom karbonnya Maka kita akan mengenal 2 jenis hidrokarbon Yaitu yang pertama adalah hidrokarbon jenuh Dan hidrokarbon yang tidak jenuh Kalau hidrokarbon jenuh Ini maksudnya adalah Atom karbonnya itu seluruhnya ikatannya adalah tunggal Dan yang masuk ke dalam hidrokarbon jenuh ini hanya alkana saja Karena alkana kan memang semua ikatannya adalah tunggal Jadi kalau C ikatan dengan C yang lain itu adalah tunggal Maka disebut sebagai hidrokarbon jenuh Tetapi kalau misalkan di dalam hidrokarbon itu mengandung ikatan rangkap Maka dia masuk ke hidrokarbon tidak jenuh Jadi hidrokarbon tidak jenuh itu adalah Atom karbonnya memiliki setidaknya satu ikatan rangkap Bisa rangkap 2 atau alkena Ataupun rangkap 3 Atau alkuna disini Jadi kalau alkena itu rangkap 2, alkuna rangkap 3 Nah kalau misalkan suatu rantai karbon itu punya ikatan rangkap seperti ini Maka dia disebut sebagai hidrokarbon yang tidak jenuh Kemudian yang berikutnya kalau dilihat dari bentuk rantai karbonnya Atau berdasarkan bentuk rantai karbon Nanti hidrokarbon itu dibedakan menjadi tiga hal Yang pertama ada hidrokarbon alifatik Kemudian alisiklik dan aromatik Kalau alifatik ini bentuk rantai karbonnya adalah rantai terbuka Atau rantai yang memanjang Dimana nanti setiap ujung dengan ujung yang lainnya itu tidak saling bertemu Ini adalah namanya adalah rantai terbuka Ini bisa terjadi pada alkana, algena, ataupun alkuna Nah seperti ini Tidak ada pertemuan antara ujung C dengan C yang lain disini Sementara kalau pada senyawa hidrokarbon alisiklik Ini dia membentuk rantai karbon yang membentuk cincin melingkar Contohnya ini pada sikloalkana Siklo itu artinya adalah siklis atau dia membentuk cincin Nah disini Nah ini contohnya ada metil siklopentana ini Nah ini ada yang membentuk cincin disini Artinya ada keterkaitan antara satu ujung dengan ujung yang lain dan membentuk cincin disini Nah ini sebagai contoh dari hidrokarbon alisiklik Kemudian yang berikutnya yaitu adalah hidrokarbon aromatik Jadi kalau hidrokarbon aromatik ini juga membentuk cincin ya Jadi bentuk rantai karbonnya adalah cincin tapi adalah yang berkonjugat Cincin yang berkonjugat ini artinya adalah Ada ikatan tunggal dan ikatan rangkap dua yang berselang-seling disini Nah ini maksudnya adalah cincin yang berkonjugat Nah contoh dari senyawa aromatik disini adalah benzena Tetapi sebenarnya untuk menentukan aromatisitas suatu senyawa itu tidak hanya dilihat dari bentuk cincin yang konjugat saja Tetapi ada beberapa aturan yang harus dipenuhi Salah satunya ya ini tadi yang cincinnya harus berbentuk konjugat Selain itu senyawanya harus planar dan harus mengikuti aturan hakel nanti Nah ini tadi adalah macam-macam hidrokarbon yang didasarkan pada bentuk rantai karbonnya Selanjutnya dalam ikatannya terhadap atom karbon yang lain Maka nanti dalam pembentukan rantai karbon ini ada beberapa macam atom karbon Jadi nanti kita akan mengenal 4 macam atom karbon dalam rantai karbon Disini kan ada beberapa karbon yang terikat dalam suatu rantai karbon Nah ini dibedakan menjadi 4 Yang pertama ada atom karbon primer atau simbolnya adalah 1 derajat Ini maksudnya adalah atom karbon primer itu merupakan atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon yang lain Kalau misalkan kita lihat di contoh senyawa di sebelah kanannya disini Ini yang atom karbon primernya itu yang mana? Nah ini adalah atom karbon primer Karena ini hanya mengikat 1 C yang di sebelah kanannya Simbolnya adalah 1 derajat ya Ini juga atom karbon primer karena hanya mengikat 1 C yang di atasnya Begitu juga nanti yang lain Nah ini yang saya lingkari dengan warna merah ini semuanya adalah atom karbon primer Karena hanya mengikat 1 C yang lain Sehingga ada berapa disini atom karbon primernya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Baik, jadi disini atom karbon primernya berdasarkan contoh soal di sebelah kanan itu ada 6 atom karbon primer disini Kemudian yang kedua kita mengenal yang namanya atom karbon sekunder Kalau atom karbon sekunder ini adalah atom karbon yang berikatan dengan 2 atom karbon yang lain Contohnya disini, nah ini adalah atom karbon sekunder Karena dia mengikat karbon di sebelah kiri dan di sebelah kanan Sehingga ini nanti simbolnya adalah 2 derajat gitu ya Begitu juga yang ini, ini juga atom karbon sekunder karena dia mengikat 2 C yang lain Yaitu di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya Sehingga dari contoh senyawa ini atom karbon sekundernya ini ada 2 Selanjutnya yang ketiga ada atom karbon tersier Atom karbon tersier ini adalah atom karbon yang berikatan dengan 3 atom karbon yang lain Berarti disini yang merupakan atom karbon tersier adalah yang ini Karena ini mengikat karbon di sebelah kiri, di sebelah atas dan di sebelah kanannya Berarti ini adalah atom karbon tersier Masih ada lagi tidak? Masih ada yang ini, ini juga atom karbon tersier Karena ini mengikat karbon di sebelah kiri, kanan dan di sebelah bawah juga Sehingga pada kasus soal ini atom karbon tersiernya ini juga ada 2. Nah yang terakhir adalah atom karbon kuartener. Nah untuk atom karbon kuartener di sini adalah atom karbon yang berikatan dengan 4 atom karbon yang lain. Ini contohnya pada senyawa ini adalah yang ini atom karbon kuarternernya. Karena dia mengikat 4 karbon yang lain yaitu di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah. Simbolnya adalah 4 derajat. Sehingga di sini atom karbon kuarternernya itu hanya ada 1 saja. Nah ini tadi terkait dengan macam-macam senyawa hidrokarbon dan yang paling terakhir ini adalah macam-macam atom karbon. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Dan apabila video ini mempermudah kalian dalam belajar, silakan untuk klik tombol like dan subscribe. Untuk kesempatan pada pertemuan hari ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.